Pimpinan Redaksi Carang TV, Desak Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan Polisi diminta tangkap dan proses hukum pelaku kekerasan terhadap wartawan Carang TV atas nama OC Lesubun oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan pemberitaan terkait dugaan kasus pelecehan seksual oleh Bupati Maluku Tenggara M.T.R. Hanubun pada beberapa waktu lalu. Ian Kelly Lau, Pimpinan Redaksi Carang TV Ambon mengatakan jurnalis yang melakukan tugas jurnalistik dilindungi Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 karena itu tindakan kekerasan terhadap wartawan tidak saja menghalangi jurnalis dalam menjalankan tugasnya tapi juga menghalangi publik memperoleh informasi dan berita yang benar oleh karena itu selaku Pimpinan Redaksi Carang TV Ambon mengecam keras atas tindakan yang dilakukan terhadap kontributor Carang TV atas nama OC Lesubun hanya karena yang bersangkutan melakukan peliputan jumpa peres yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Maluku Tenggara atau Forum Mama Tenggara kepada pihak kepolisian khusus Polres Maluku Tenggara dirinya mendesak untuk dapat segera merespons pelaporan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan dan memproses pelaku atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan terhadap tugas-tugas jurnalis dalam melakukan peliputan berita di lapangan sementara itu OC Lesubun reporter Carang TV usai melakukan pelaporan polisi kepada sejumlah wartawan mengatakan ancaman dan dianiaya terhadap dirinya dikarenakan berita kasus dugaan kekerasan dikarenakan berita kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Malra M. Tahir Hanubun berikut keterangan OC Lesubun terkait kronologis kejadian dirinya didatangi oleh Dennis Renmaur dan tiga temannya dan mereka masuk rumah lalu bicara soal pemberitaan dan dirinya sempat dipukul namun beruntung ia menghindari pukulan itu tetapi sempat terkena di bagian dagu sebelah kanan jadi peristiwa pemukulan saya sebagai reporter Carang TV Ambon kejadiannya kemarin hari Senin tanggal 25 September 2023 pada pukul 18.51 menit yaitu saudara yang melakukan pembukulan ini saudara Dennis Renmaur dan saudara ini kan orang seruan Bupati Malra Kutegara terkait dengan pemberitaan di Carang TV maupun di media Koran Siwa 5 di Ambon terkait dengan jumpa pers pemberitaan kasus dugaan kekerasan siswa oleh Bapak Bupati Maluku Tenggara jadi mereka jumpa pers baik itu forum AMA forum masyarakat Maluku Tenggara forum AMA Tenggara maupun pemuda katolik cabang Maluku Tenggara nah mereka mereka tidak terima tentang berita tersebut Usai bertemu Bupati Leisubun bersama sejumlah rekan pers dan aktivis kemudian melapor kejadian ancaman dan penganeyaan tersebut ke Polres Maluku Tenggara rekan-rekan wartawan dan aktivis juga ikut mengawal sampai pemeriksaan visum di RSUD Karel Satsuitubun Langgor seperti diketahui pada 22 September Carang TV Ambon menaikkan berita terkait dugaan pelecehan seksual oleh Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun terkait perempuan berinisial TA 21 tahun baik di televisi maupun di berbagai media sosial seperti di Facebook, Youtube, dan TikTok Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!